Ya jadi kemarin setelah saksi yang kami ajukan ya Yaitu Ibnu Suparman dan Suharsono atau Bondol Nah ternyata penyidik menyampaikan bahwa ada dua saksi lagi ya Yang bernama Yadi dan Iwan ya Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu Jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku tidak melakukan Sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian Lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya Ibnu menjawab ya diantaranya ini kan Nah diantaranya Ibnu Suparman dan Robi ya Siapa namanya? Parman ya Bondol ya Nah selain itu Ibnu Pegi juga menyampaikan ya Bahwa ada dua saksi lagi Yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja Yaitu Yadi dan Iwan Hanya saja menurut Ibnu Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian Tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung teman kerjanya Pegi Setiawan Berarti jadi total berapa saksi yang membela Pegi ini? Jadi totalnya kemarin tiga Nah nanti ada dua lagi yaitu Yadi dan Iwan Itu kapan Pak Ketuaan? Panggilannya sebenarnya kemarin sama Cuma karena kami tidak tahu ya Penyidik juga menanyakan dikiranya bareng Jadi mungkin nanti saya koordinasi dulu Saya temui Yadi dan Iwannya Kapan siapnya baru kami koordinasi dengan penyidik Iwan orang sini Yadi orang saya Belandakan Iwan orang Kepongpongan Kalau Yadi Yadi orang RT2 RW7 Belandakan Desa Belandakan Kecamatan Kecamatan Kaukirbon Sambi 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 Yadi dan Iwan sudah diminta keterangan gak? Yadi dan Iwan Yadi dan Iwan belum Makanya gak dateng itu Yadi udah dapet Tony Ya Tadi Saya Meluruskan tadi ya Jadi Tadi kan ada Ibnu Yang mengatakan Nah jadi salah sih Pegi Jadi Pegi Setiawan itu Berada di Bandung itu Selain mereka Ya Itu ternyata ada dua orang lagi Yaitu Yadi dan Iwan Itu Nah Yadi Orang Belandakan Iwan orang desa Kepongpongan Kapan ditemuin recaranya? Nanti secepatnya Mudah-mudahan malam ini bisa ditemui Nah kemudian kami koordinasi dengan penyidik Dan Kalau sudah koordinasi Kemudian waktunya ditentukan Nanti Kami update ke rekan-rekan Berarti pemanggilannya sendiri kapan? Pemanggilan sendiri sama sebenarnya kemarin hari Jumat Hadir tapi Tidak hadir Tidak hadir Kami pun tidak tahu Kalau tahu Kalau mereka misalnya Datang kemari Ya kami dampingi kan Tapi Pemanggilan ulang atau gimana? Enggak Paling nanti kami yang proaktif ya Untuk menemui Yadi dan Iwan Setelah itu kami koordinasi dengan penyidik Setelah menyampaikan bukti-bukti Saksi-saksi bahwa Robi Oli ngunyi? Oli Oli? Oli ngunyi? Oli ngunyi? Ini bira apa yang dilimu? Ya, HP dulu Tentara, setelah itu baru update saksi ya Ya, siap Siap Musuh dibalik Boleh Eh, pencari Oke, potongan Saya coba Hai ini saya taruh jangkau One dollar, one dollar, one dollar. One dollar, one dollar, one dollar. One dollar, one dollar, one dollar. belum punya HP sejak kapan belum punya HP dari kecil perjalanan pulang dari Bandung Pak Indramayu lalu akhirnya saya berinisiatif ya untuk mengganti HP jadi HP itu sebenarnya belum punya HP katanya oleh karenanya saya membawa HP ini untuk empat orang ini gimana ya jadi kemarin setelah saksi yang kami ajukan ya yaitu Ibnu Suparman dan Suharsono atau Bondol nah ternyata penyidik menyampaikan bahwa ada dua saksi lagi ya yang bernama Yadi dan Iwan ya Yadi dan Iwan ini muncul dari keterangan Ibnu jadi Ibnu itu memang karena bukan pelaku tidak melakukan sehingga dia menerangkan bahwa ia berada di Bandung pada saat kejadian lalu siapa saja sih yang berada di Bandung saksinya Ibnu menjawab ya diantaranya ini kan nah diantaranya Ibnu Suparman dan Robi ya siapa namanya Parman ya Bondol ya Nah selain itu Ibnu Pegi juga menyampaikan ya bahwa ada dua saksi lagi lagi yang bersama-sama di Bandung ya sebagai teman kerja yaitu Yadi dan Iwan hanya saja menurut Ibnu Yadi dan Iwan itu pulang sebelum kejadian tapi pada intinya Yadi dan Iwan itu memang berada di Bandung teman kerjanya Pegi Setiawan ya jadi total berapa saksi yang membela pagi ini jadi totalnya kemarin tiga nah nanti ada dua lagi yaitu Yadi dan Iwan itu kapan Pak Tuhan panggilannya sebenarnya kemarin sama cuma karena kami tidak tahu ya penyidik juga menanyakan dan dikiranya bareng jadi mungkin nanti saya koordinasi dulu saya temui Yadi dan Iwannya kapan siapnya baru kami koordinasi dengan penyidik iwan orang sini Yadi orang saya pelandakan Oh iwan orang kepongpongan kalau Yadi jadi orang RT2 RW7 pelandakan desa pelandakan kecamatan-kecamatan Cirebon Sambi 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 Yadi dan Iwan belum makanya nggak dateng iya tadi saya meluruskan tadi ya jadi kalau tadi kan ada Ibnu yang mengatakan nah jadi salah jadi Pegi jadi Pegi Setiawan itu berada di Bandung itu selain mereka ya itu ternyata ada dua orang lagi yaitu Yadi dan Iwan itu nah ya di orang pelandakan Iwan orang desa kepongpongan kapan ditemuin rencana ya selamat menikmati selamat menikmati